Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel AFC Cucomre kali ini saya mau berbagi cara mengatasi motor gerdeg dan getar pada bodi motor ya apalagi ketika jalan menemukan polisi tidur disitu biasanya gas mulai dikurangi nah ketika kita gas kembali motornya menjadi getar dan bunyi kasar di bagian CPT ya beberapa hal yang jadi penyebab getar dan gerdeg pada motor bit Street ya tentunya kalian mau tahu simak terus videonya sampai selesai jangan lupa dukungannya like comment and subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya supaya video-video berikutnya enggak ketinggalan sesuai pengalaman yang udah saya alami bahwa getar dan gerdeg bisa sembuh setelah mencari tahu dari bagian ini ya Oke mungkin langsung saja kita membongkarnya untuk lebih jelasnya gitu ya Hai 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 muniumnya ya dan terbukti ini yang jadi penyebabnya ya yang menjadi motor gerdeg getar dan inilah yang terjadi ya kampas habis sampai terkelupas sehingga bagian apa batangan ini kampas ganda ini nempel ke bagian mangkok sampai parah seperti ini ya lanjut kita bongkar untuk bagian ini Nah ini yang terjadi ya arah ini kalau terlambat bisa ambrol ya dan saya hanya menyarankan ya buat pengguna motor jadi ketika merasa motornya getar agak gerdeg-gerdeg gitu saya sarankan sih langsung dibongkar saja langsung dicek ya karena takutnya kalau misalkan udah terlanjur ini bisa berakibat pada bagian mangkok jadi kerusakan pada bagian mangkok akan lebih mengeluarkan modal dua kali lipat ya seperti itu jadi jangan sampai kita mengabaikan atau mengacuhkan kondisi motor yang sudah terasa janggal ya mungkin segitu ya untuk saran dari saya untuk motor metik metik dari jenis metik apa saja ya karena di motor metik akan terasa seperti itu ketika kampas skandanya habis dan sekarang kita akan mengecek juga untuk bagian toler supaya kita memastikan ada kerusakan atau tidak ya di sini sangat jelas banget ya eh sil yang udah berlumuran sehingga blekotan ke bagian sekitarnya ya ini akan menjadi tenaga motor eh gerdeg juga karena kondisi ini apa roller akan slip terjadi slip ya dan bisa dilihat inilah yang terjadi terjadi slip karena udah sampai gepeng ya toler ini sampai gepeng jadi ketika pacuan tenaga atau tarikan gas sedikit gerdeg Hai kan sedikit lagi ini udah parah ya sampai gepeng seperti ini berbentuk segi lima ya segi empat Hai ini enggak bisa diakali lagi ya untuk bagian roller ini wajib diganti apalagi sudah berlumuran seperti oleh yang luar ini sangat wajib untuk diganti karena pengaruhnya akan cepet rusak pada bagian roller karena sering nyeselip bagian roller terjadilah cepetnya kerusakan dan tenaga pun hilang ya jadi yang harus diganti itu ini satu kampas ganda dan ini roller dan bagian sil ini yang utamanya jadi tiga jenis yang diganti ya Oke sebelum kita mengganti cepatnya lebih dahulu kita akan membersihkan bagian sekitar rumah cipit ya nah ini sudah sangat banyak sekali tebu dan oli yang tercampur ya Oke selesai kita membersihkannya ya ini sudah siap tinggal kita siapkan ini alat untuk mengganti alat ketiga jenis ya oke kita langsung pasangnya ini kampas baru ya pas ganda baru ini yang biasa digunakan untuk bitcarbo ya ini lebih enteng dari beban batangannya jadi sebetulnya ini membantu pada kekuatan tenaga tenaga jadi lebih enteng ya kalau batangan ini lebih ringan cuman kekurangannya jadi di bagian ini jarak ya jarak jadi terlalu supaya harus menambahkan ringnya di bagian ini oke simbang ya pasang pasang bagian ini ringnya dan saya rasa untuk bagian ini cukup menambahkan ring sedikit ya tapi kalau misalkan kita gak mau atau susah nyari ringnya jadi kita tekuk saja ke bagian dalam untuk plat ininya plat ringnya ya caranya mudah tinggal kita tepuk ya cara menekuknya seperti ini nah di bagian tengah-tengah kita bengkokkan ke dalam nah seperti ini ya oke nah seperti ini ini biasa saya lakukan kalau saya kesulitan mendapatkan ring ya jadi biasa saya lakukan seperti ini oke jadi seperti ini ya untuk pemasangannya nah ini lebih pas ya dan menekuk pada bagian ini batangan kampas lebih seperti ini ya selanjutnya kita pasang lagi ini nah jadi posisinya aman ya jadi nanti saat penggunaan jadi gak akan timbul bunyi ya karena udah terantisipasi di bagian ini dan ini udah aman dan saya udah tes sendiri ya kalau misalkan ini patah ya saya gak bakalan mengulang cara seperti ini ya tapi karena ini membantu ya jadi saya lakukan lagi ya oke udah tinggal kita pasang kembali oke 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 ya karena bagian sini udah bocor kita siapkan deh ngomong-ngomong selanjutnya mengganti roller ini roller ukuran 8 gram untuk pemasangan bebas terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke saya cukupkan sekian dulu ya untuk videonya semoga video ini bermanfaat terima kasih buat kalian yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh